Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana secara simbolis melakukan panen padi di desa Tunjungan Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Nana berharap panen padi yang diperkirakan mencapai puncak di bulan Maret dapat membantu menstabilkan harga beras di masyarakat. Panen padi dilakukan secara simbolis oleh PJ Gubernur bersama sejumlah toko forko pindah Kabupaten Purworejo dan pejabat Pemprov Jawa Tengah pada Senin Siang. Diperkirakan bulan Februari hingga April sejumlah daerah akan berlangsung panen raya, di mana puncaknya diperkirakan di bulan Maret. Panen raya diharapkan bisa menurunkan harga gabah maupun beras yang saat ini sempat mengalami kenaikan. Nana juga optimis, di Jawa Tengah yang merupakan lumbung padi nasional bisa menstabilkan harga beras di pasaran dan menurunkan inflasi. Kita harapkan untuk panen ke depan, dan ini merupakan awal pelaksanaan panen, kita harapkan akan menurunkan harga beras yang saat ini, harga beras medium itu ada di posisi 16-17 ribu per kilo, dan premium ini ada sekitar 19 ribu per kilo. Kita harapkan ini akan dapat menurunkan kembali, menstabilkan inflasi dengan pelaksanaan panen ini. Dan panen di Purworejo ini secara keseluruhan ada sekitar 51.161 hektare ya di Purworejo. Jadi kita harapkan tentunya akan, apa namanya, panen raya ini dapat berhasil, dan tentunya akan mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup besar bagi para petani. Dalam kunjungannya, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana juga memberikan bantuan keuangan kepada Pemka Purworejo senilai 71 miliar rupiah.